Di episode selanjutnya, terlihat Raina sedang mengadukan kejadian yang ia alamik di sekolah ke Mama Rosa. Kebetulan saat Raina pulang sekolah, Andin masih di kantornya. Mama Rosa yang mendengar cerita Raina langsung dibuat terkejut. Ia seolah tak percaya dengan yang Raina katakan. Lantas, Mama Rosa menanyakan hal tersebut ke Mirna. Namun, Mirna mengatakan jika dirinya tidak mengetahui sosok lelaki tersebut karena Mirna berjaga di luar sekolah. Di sisi lain, Andin yang kebetulan sudah berada di rumah diberitahu oleh Mama Rosa mengenai cerita Raina. Reaksi Andin sama seperti Mama Rosa saat pertama mendengar informasi tersebut dari Raina. Lantas, mereka berdua sama-sama dibuat penasaran tentang sosok lelaki yang disebut Raina tersebut. Mama Rosa dan Andin berada di antara percaya dan tidak percaya jika sosok yang Raina maksud adalah Aldebaran. Mereka berpikir, mungkin hanya kebetulan saja orang tersebut mirip Aldebaran atau hanya sekedar halusinasi Raina saja. Mereka berpikir, mungkin hanya menonton! 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 Terima kasih.